Mungkin menyatakan harga tes PCR di Indonesia yang Rp900.000 merupakan harga 25% paling murah di dunia. Jika diturunkan lagi ke harga Rp300.000 akan menjadi harga 10% paling murah di dunia. Pemerintah tidak merencanakan adanya subsidi. PCR ini harga kita yang Rp900.000 itu kira-kira 25% kuartal paling murah dibandingkan dengan harga PCR di airport-airport di dunia. Jadi kalau misalnya diturunkan ke Rp300.000 itu mungkin masuk 10% kuartal yang paling murah dibandingkan dengan harga PCR airport-airport di dunia. Yang paling bawah memang India. India murah sekali Rp160.000. Tapi memang India karena itu adalah negara yang paling murah untuk semuanya. Selain Cina. Karena memang mereka juga punya produksinya di dalam negeri. Kemudian ekonomi of skill-nya karena jumlah kakiatnya hampir Rp2.000.000 itu tercapai. Tapi untuk informasi teman-teman, harga PCR kita yang ditentukan oleh Pak Presiden kemarin itu sudah 10% paling bawah, paling murah dibandingkan dengan harga tes PCR di seluruh dunia. Di airport-airport. Dan apakah akan disubsidi? Pemerintah tidak merencanakan adanya subsidi. Karena memang kalau kita lihat harganya...